Seru, asyik, dan menantang, begitulah sensasi wisata Arung Jeram. Semua sensasi tersebut bisa Anda rasakan di wisata Kampung Singkur, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelum terjun ke air, kita harus bersiap terlebih dahulu dengan memasang pelampung serta helm. Setelah semua terpasang, kita bisa langsung menikmati sensasi serunya Arung Jeram menyusuri sungai yang bernama Sungai Palayangan dengan panjang 4,5 km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Selain Arung Jeram, ada juga River Tubing. Sekilas, wisata ini mirip dengan Arung Jeram. Namun yang membedakan, River Tubing menggunakan media ban yang biasa dipakai berenang di kolam sehingga menjadikannya menjadi lebih menantang. Rafting Tubing. Ini memang dari mana asalnya? Dari Serang, Bantan. Ini pertama kali atau kayak gimana sih? Kalau kesininya sih udah dua kali, ke Kampung Singkur udah dua kali, tapi baru sekali ini Rafting Tubing. Tadi udah nyobain Rafting Tubing, perasaannya kayak gimana sih? Asik. Tak hanya itu, di sini wisatawan pun bisa camping di tengah hutan Pinus yang asri. Pengelola pun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada setiap pengunjung. Awal mulanya kita dari anak daerah ingin nama Kampung Singkur itu terkenal luas. Akhirnya kita membuat satu wisata. Dulu kita cuma ada untuk botram aja. Tapi untuk pergiatan seperti Arung Jeram, River Tubing itu dari dulu sudah ada. Maju ke sini kita buka lebih dalam lagi yaitu camping dan penginapan. Untuk fasilitas di sini ada beberapa, yang mau nginep juga ada penginapan, ada tenda juga, mau bawa tenda sendiri atau paket dari kami juga boleh. Untuk bisa menikmati serunya wisata di tempat tersebut, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp120.000 untuk Arung Jeram dan Rp50.000 untuk River Tubing. Rezitya Prasaja, Bandung TV